Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview livery terbaru dari Mas Ilham Ini adalah livery dari Pulau Indah Jaya Dan untuk unitnya sendiri ini menggunakan unit Ori dari Maleo ya Yakni unit Sri Kandi Untuk liverynya sendiri ini akan relis di channel youtube nya Mas Ilham Jadi bagi teman teman yang belum subscribe ke channelnya Mas Ilham silahkan subscribe dulu ya teman teman Oke sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan widget terbaru dari saya Dan langsung aja kita ke gameplaynya ya teman teman Oke Nah sekarang kita sudah ada di gameplaynya Dan sekarang ini kita sudah berada di bagian cabin Nah pasti kalian tahu apa perbedaannya itu dari liverynya ini Nah benar sekali untuk liverynya ini ada semacam perbedaan dari livery-livery lainnya Karena untuk bagian kaca di bagian kaca depan itu ada semacam efek kayak gradiasi warna ya Kayak permainan warna gitu lah ya Nah disini ada semacam kayak efek kabut gitu ya Jadi tidak hanya polosan aja Tetapi sama Mas Ilham ini diberi kayak efek kabut Sehingga kayak menambahkan kesan berbeda gitu ya dari liverynya ini Jadi kalau kita gunakan di sore hari atau di pagi hari Itu terkesan lebih realistis gitu ya Jadi kayak kita menambahkan fitur mungkin grafik ya mungkin Tetapi ini di bagian livery ya Pokoknya mantep banget lah ya Nah kita mau ngecek kita review di bagian luarnya dulu ya Ini untuk bagian luarnya kita pakai mode sopir dulu ya Ini kita keluarkan untuk sopirnya Karena supaya enak untuk review liverynya ini Nah kita mulai dari atas dulu di bagian depan Kita ubah ke kamera ini Nah di bagian atas itu ada tulisan sultannya Dan di bagian bawah disini ada tulisan trayek Dan untuk topinya disana terlihat seperti XHD ya Karena di model arela XHD gitu teman-teman Dan di bawahnya ada non-ekonomi dan juga fiatal Dan ada juga pulau indah jaya ya Dan disini yang saya suka adalah bagian 3D-nya ya Karena untuk 3D-nya di bagian depan ini ada semacam kayak lekukan Lekukannya ini sangat manis sekali ya Pokoknya ini full custom lah pokoknya Untuk bagian 3D-nya Karena mas ilham ini sangat jago sekali ya Dalam membuat 3D dari suatu livery itu teman-teman Nah disini untuk plot nomornya juga ada semacam efek 3D-nya juga Di pampernya ini juga kayak ada variasi 3D-nya Pokoknya mantap lah ya Dan kita bergeser ke bagian samping Untuk bagian samping disini di model ala-ala Legasi S-series ya Jadi kayak semacam bumerang gitu di bagian sampingnya Dan disini untuk bagian bodi samping ada tulisan pulau indah jaya Lalu ada PT pulau indah jaya Pulau indah motor jaya Lalu ada nomor serinya di bawahnya Lalu ada antar kota antar provinsi Dan di bagian kaca disini ada tulisan logo ini ya Logo fasilitas dari bus ini Dan kita bergeser ke bagian belakang Untuk bagian belakang disana New SR2 HD Prime ya kayaknya HD HDR maksudnya Nah ini untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakang disini ada tulisan wanyibamadu ya Ini ada tulisan wanyibamadu Lalu ada tulisan limited edition Lupa tulisan serikandinya juga Dan di bagian bawahnya lagi ada PT-nya Dan juga ada PO bus-nya Pulau indah jaya Dan juga ada semacam nomor seri ya kayaknya Nomor seri sama Nomor telpon dari bus-nya Dan setelah ini kita coba untuk Mencoba perjalanannya Apakah enak Menggunakan livery-nya ini Atau Mungkin kalian penasaran ya Seperti apa untuk interiornya ketika dibuat perjalanan Ini ngomong-ngomong kita gunakan di perjalanan malam ya teman-teman Jadi biar adeng gitu Nah seperti yang kita lihat di layar Ini untuk bagian kaca Itu ada semacam kayak efek permainan warna ya Jadi kayak efeknya mantap lah ya Apalagi di bagian kanan kirinya itu Ada efek hitam-hitamnya gitu Kayak Efek bayangan ya Dan ini kita belok ke kiri Dan ngomong-ngomong ini kita Berada di kota Mananya Intinya di Jawa Timur Yakni Situ Bondo ya teman-teman Dan Disini untuk trafiknya Saya menggunakan mod trafik dari Men's Gaming Atau sumber garangan ya Dan Disini banyak sekali ya Dan juga padat sekali untuk trafiknya Pokoknya Busit ini sudah kayak ETS 2 ya Pokoknya mantap pol Dan disini untuk bagian kacanya itu Nyaman banget ya Nggak terlalu Kayak mengganggu ya Walaupun ada kayak efek Gradiasinya ini Malah lebih bagus ya Kayak nggak hanya polosan gitu ya teman-teman Pokoknya ini kalau sudah rilis Kalian wajib coba ya Wajib coba pokoknya ini Apalagi bagi teman-teman yang Sudah memiliki Bus Ori Sri Kandi Dari Maleo Ini pokoknya wajib coba ya Dan Peringatan aja Jika kalian belum memiliki Atau belum beli Bus Ori dari Maleo yang Serikandi ini Kalian tidak bisa mencobanya ya Karena untuk Jika kalian ingin mencoba Leveringnya ini Kalian wajib memiliki Bus Ori dari Maleo ya Yakni yang Serikandi ini Dan sekarang kita sudah tiba di Maps Banyuwangi Dan kita mungkin tidak ada Eh tidak akan full perjalanan ya teman-teman Karena faktor durasi Dan kita berhenti disini saja Mungkin cukup sekian video yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Dan bila ada kekurangan Salah tak jangan maaf Akhir kata Saya Fabrizia Tsunyalo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Busyid Mania See you next video Terima kasih telah menonton Selamat menikmati